Oke, jumpa lagi dengan channel Zona Indium Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai cara membeli voucher WCID cara setting voucher WCID dan hingga cara mengkoneksikannya ke jaringan WCID sehingga kita bisa melakukan atau terhubung dengan jaringan internet di WCID Oke, yang pertama, apakah jaringan WCID itu? Jadi, jaringan WCID dengan SSID WCID ini adalah sebuah layanan internet WCID yang disediakan oleh WT.com dan layanan ini menyediakan SSID internet melalui jaringan WCID yang tersedia di berbagai tempat seperti di cafe, restoran, hotel, bandar, dan tempat umum lainnya Jadi, ini adalah jaringan yang sifatnya adalah umum jadi digunakan untuk umum, jadi bukan untuk personal jadi untuk umum dan WCID ini tersebar di berbagai tempat seperti cafe, restoran, dan hotel pengguna dapat mengakses layanan WCID dengan membeli voucher WCID jadi ketika kita terkoneksi dengan jaringan WCID nanti akan muncul welcome page seperti ini jadi disini ada welcome page WCID dan kita memasukkan kode vouchernya, username atau password untuk login di jaringan WCID ini ini yang login WCID biasa, yang ini contohnya untuk komunitas, jadi contohnya untuk kampus ini untuk jaringan WCIDnya, biasanya seperti ini jadi ada SSID, namanya adalah WCID ketika kita terkonek, nanti otomatis akan muncul welcome page seperti welcome page-nya, untuk memasukkan username dan password-nya agar bisa terbunakan internet untuk cara beli dan harga vouchernya ini yang pertama, jadi kita bisa membeli vouchernya dengan via SMS untuk telekomsel untuk operator telekomsel kita SMS ke nomor 99099 dengan pilihan paketnya ada tiga jadi yang pertama ada 12 jam yang kedua adalah 7 hari masa aktifnya, dan yang ketiga adalah 30 hari 12 jam seharga Rp. 5.000, 7 hari di harga Rp. 20.000, 30 hari di harga Rp. 50.000 untuk jaringan selain telekomsel teman-teman bisa SMS ke nomor ini 98108 untuk telekomsel juga bisa terus operator XL, AXIS, dan Indosat pokoknya selain yang telekomsel bisa SMS di nomor ini 98108 terus yang berikutnya kita juga bisa membeli vouchernya lewat link aja taranya adalah ketika kita buka link aja kita masuk tab pilihan TV cable dan internet lalu masuk ke pilihan WGID nah disini ada pilihannya dari 1 hari, 7 hari, hingga 30 hari untuk masa aktifnya tinggal dipilih aja sesuai dari kebutuhan terus yang ketiga teman-teman juga bisa beli di Tokopedia jadi alamatnya tokopedia.com garis miring streaming nanti teman-teman langsung pilih di WGID disini oke yang berikutnya kita langsung aja kita akan coba untuk simulasi untuk pembelian paket disini saya contohkan untuk yang di SMS jadi via SMS oke langsung aja oke ya ini saya contohkan untuk yang paket SMS karena nomor saya nomor telekomsel maka saya akan membeli paket tersebut di nomor 99099 terus kita ketikkan seperti ini ya kita coba net spasi 5000 kita pakai nomor telekomsel oke kita coba nah ini ya jadi langsung keluar user jadi user ini adalah username nya nanti kita masukkan di kotak yang ini dan pas ini adalah passwordnya kita masukkan di kotak ini oke kita coba oke sekarang kita akan coba untuk terhubung ke jaringan WGID nya otomatis langsung muncul welcome page nya welcome page nya sudah muncul jadi nanti tampilannya seperti ini oke kita masuk ke username dan passwordnya kita masukkan jadi copy paste aja lalu kita langsung login karena kita pakai voucher reguler jadi langsung login ya kalau kita pakai voucher komunitas seperti mungkin akun kampus akun smart bisnis dan akun lainnya kita bisa pilih dulu karena ini reguler jadi kita tidak masuk ke yang akun komunitas oke oke kita langsung login kita coba kita coba coba nah ini ya kita sudah berhasil login di jaringan WGID kita cek ini ya sudah connect ya connect WGID sudah connect oke sekarang kita akan coba untuk speed test ya berapa kecepatannya di WGID ini infonya kan up to 100 Mbps tapi tergantung dari kembali lagi dari jaringan teman-teman jadi tidak pasti dapat 100 Mbps jadi up to WGID kita akan coba speed test nya berapa kira-kira jadi WGID ini untuk upload download nya kita sudah dapat di angka 37,6 Mbps untuk upload nya di angka 21,2 Mbps jadi cukup lumayan cepat ya karena kalau kita butuh untuk streaming film atau mungkin streaming youtube itu sudah sangat cukup sekali untuk FUP nya untuk FUP nya infonya ada FUP nya jadi untuk paket yang 5 ribu ini FUP nya di angka 10 giga tapi saya pernah melakukan percobaan jadi di video saya sebelumnya jadi di video sebelumnya yang disini ini saya coba buktikan apakah ada FUP nya atau tidak ternyata loss-loss saja jadi tidak ada FUP jadi mungkin kebijakannya sudah berubah saya juga kurang paham tapi karena saya coba tes sendiri di video ini ternyata sudah lebih dari 10 giga speed nya tetap stabil jadi tetap kencang tidak terpengaruh dengan FUP oke mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung masukkan di kolom komentar segera kami akan coba untuk bantu jawab dari pertanyaan teman-teman oke terima kasih semoga bermanfaat bagi teman-teman terima kasih sudah menonton video kami nantikan video kami berikutnya oke terima kasih dan salam zona indium selamat menikmati terima kasih